Kita akan masuk ke sesi yang ketiga di Vokasio 3. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu dari Pak Sutrisna Arianto tentang Vokasional Call. Dan nanti akan diikuti dengan kesaksian dari Ibu Lia. Kita akan dengar bagaimana beliau menggumuli sehingga menemui panggilannya dan juga bagaimana tantangan dan juga mungkin jalan keluar yang bisa diambil ketika pemenuhan panggilan tersebut menghadapi kendala-kendala. Jadi kita akan mulai sesi kita di hari ini. Tapi sebelum nanti dua pembuka, saya minta tolong Pak Jo Janwat. Kita akan lihat dulu satu video tentang pelayanan STT Bandung untuk teman-teman yang mungkin sedang menggumulkan juga panggilan dan mau masuk seminari atau enggak ya. Nah, kita lihat dulu videonya. Seminari yang baik akan menolong saudara bertumbuh dalam empat hal. Yang pertama, formasi pengajaran. Saudara akan belajar membangun kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan melalui firmanya. Saudara perlu mengenal Tuhan untuk dapat memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. To know Him and to make Him known. Seminar yang baik akan menolong saudara memiliki wawasan dan keterampilan untuk menyelidiki firman Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru. Membangun doktrin-doktrin dasar kehidupan Kristen. Mempelajari sejarah pemikiran Kristen. Memiliki wawasan dunia Alkitabiah. Dan saudara akan dapat memiliki refleksi teologis terhadap kehidupan dan pelayanan sehari-hari. Sehingga saudara akan memiliki dasar yang cukup untuk berkata, I know who I believe. I know what I believe. And I know why I believe. Yang kedua, formasi spiritual. Saudara akan didorong untuk memiliki gairah untuk mencintai Tuhan melalui persekutuan pribadi dengannya. Pengenalan akan Tuhan yang sejati akan membuat saudara kagum, hormat, dan mencintai Tuhan. Hanya jika saudara mencintai Tuhan, maka saudara baru dapat menolong orang lain mencintai Tuhan juga. Karena saudara tidak dapat menularkan sesuatu yang saudara tidak punya. Dan pengalaman di seminari akan menjadi waktu istimewa yang dikhususkan dalam hidup saudara untuk membangun keintiman dengan Tuhan itu. Yang ketiga, formasi karakter. Kita tidak dapat dikatakan bertumbuh secara rohani jika kita tidak bertumbuh secara karakter. Dan setiap kita punya aspek-aspek karakter yang perlu dipulihkan dan dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Karena jika kita terluka, kita akan cenderung melukai. Jika kita disembuhkan, maka kita dapat menolong orang lain mengalami kesembuhan. Hurt people, hurts people. Heal people, heals people. Bagian integral di dalam pembentukan di seminari adalah pembentukan karakter melalui proses counseling, kehidupan bersama dalam komunitas, interaksi dengan dosen pastoral, dan kelompok pemuritan. Yang keempat, formasi pelayanan. Jika saudara masuk seminari hanya segedar untuk memenuhi syarat mendapatkan pekerjaan di gereja atau sekolah Kristen, maka sebaiknya saudara tidak perlu mendaftar. Tetapi, jika saudara ingin Tuhan mempertajam panggilan saudara untuk membawa orang-orang mengenal dia, mencintai dia, dan menyembah dia, baik dalam konteks gereja, sekolah, marketplace, lembaga pelayanan, atau misi lintas budaya. Dan jika saudara ingin diperlengkapi secara sistematis dengan perspektif dan keterampilan pelayanan, maka seminari adalah salah satu tempat terbaik untuk mendapatkan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Saya mohon Pak Joe bisa membuka kegiatan kita sepanjang hari ini di dalam doa. Baik, Bapak-Ibu sekalian kita berhati-hati doa. Tuhan, kami mau mengucap syukur karena pada saat ini kembali Tuhan kami boleh menikmati anugerah Tuhan melalui Focasio 3 sesi yang ketiga ini. Tuhan, kami tahu semua ini bukan hanya kebetulan, tapi merupakan suatu rencana Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Di mana kami boleh semakin diperlengkapi oleh Tuhan untuk boleh mengerti panggilan kami. Untuk semakin Tuhan, kami boleh dipertajam untuk kami dimampukan untuk menginapi setiap talenta yang Tuhan percayakan pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pendicara dari narasumber Pak Sukrisna dan juga kesakian dari Ibu Ia biar dua narasumber ini Tuhan kau berkati hingga melalui mereka Tuhan. Kami boleh semakin diarahkan dengan tepat melakukan misi alat dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami juga sebagai pendengar yang baik dan boleh menyimak dengan benar, dengan baik ya Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar boleh sungguh. Kami boleh diberikan kemampuan untuk menerapkannya dalam kehidupan pekerjaan kami. Mengamu Tuhan Yesus, alat dan hidup selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jo. Jadi sekali lagi selamat datang buat kita semua, peserta, lalu para mentor, membicara, alumni STT Bandung yang bersedia hadir, berkenan hadir, juga aktivis dan gembala yang juga sedang menggumuli teologi kerja di lingkup gereja masing-masing. Sekali lagi selamat datang. Kita akan segera masuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Sutrisna. Silakan Pak Sutrisna. Baik, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Bersyukur untuk kesempatan bisa duduk bersama, melanjutkan perjalanan kita, belajar tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, bukan hanya ketika di tempat ibadah, tapi juga di dalam kehidupan kerja kita sehari-hari. Saya akan membagikan beberapa prinsip menyambung rangkaian topik yang kita bicarakan sebelumnya tentang spiritualitas di dunia kerja dan akan disambung nanti di minggu-minggu depan tentang bagaimana menemukan panggilan lebih spesifik dengan tools yang bisa menolong. Hari ini saya akan membagikan beberapa prinsip, kemudian nanti Bu Lia akan menolong kita juga dengan membagikan refleksi pengalaman hidupnya. Jadi semoga bisa saling melengkapi, ada prinsip yang dibagikan, ada pengalaman-pengalaman hidup yang direfleksikan dan kita nanti sambung di dalam mentoring, di kelompok mentoring ada diskusi yang lebih spesifik. Saya permisi share screen. Oke. Saya akan coba bagikan. Sebentar. Saya menantikan tombolnya keluar. Oh ya. Oke. Ya, jadi topik kita kali ini adalah vocational call, panggilan yang berkaitan dengan kehidupan spesifik di dunia kerja. Mungkin sudah pernah melihat atau sudah sering melihat gambar ini, ini gambar yang senternya adalah namanya ikigai, bahasa Jepang, yang menyiratkan hidup yang bermakna, yang mengindikasikan bahwa kehidupan kerja itu ketika dijalani dengan pas, orang bisa menikmatinya. dan orang Jepang, masyarakat Jepang termasuk masyarakat yang dilihat orang sangat merikmati kehidupan kerjanya. Waktu ditanya rahasianya, ada yang mengeluarkan teori ini, ikigai. Jadi ketika apa yang diminati, apa yang dilakukan dengan baik, apa yang menjadi kebutuhan, dan apa yang bisa mendapatkan upah, imbalan, itu bertemu, itulah ikigai, hidup yang bermakna menurut mereka. Nah, ini terlepas dari apakah ikigainya benar dan ada kata vocation di situ. Vocationnya benar tempatnya ada di situ. Kalau kita lihat, ini vocation ini diartikan di sini, ada kebutuhan, ada bayaran. Jadi kayaknya vocationnya terlalu tergeser ke pinggir. Saya dalam beberapa kesempatan mengajak untuk mendiskusikan bahwa harusnya vocationnya ada di tengah, dan vocation itu tidak selalu berkaitan dengan apa yang dibayar, tapi vocation itu berkaitan dengan apa yang kita minati, apa yang kita lakukan dengan baik, ada kompetensi, dan apa yang dibutuhkan. Jadi merespon kebutuhan dengan apa yang kita punya yang bisa menjawab kebutuhan itu, terlepas dibayar atau tidak dibayar. Tapi kalau berkaitan dengan kehidupan kerja, kerja dalam arti yang lebih sempit, pekerjaan-pekerjaan yang profesional, ya mungkin tempatnya kurang lebih di tempatnya ikigai. Jadi vocationnya harusnya ada di tengah, bukan di pinggir, dan yang di sini lebih tepat disebut occupation. Tapi itu menggambarkan bahwa pada dasarnya ada satu kebutuhan untuk mengintegrasikan kehidupan spiritualitas, kehidupan iman di dalam kehidupan bekerja. Untuk sesuatu yang bisa dijalani dalam jangka panjang, bukan hanya sebagai satu beban, tapi sebagai sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh tenaga, sepenuh keyakinan, sepenuh sukacita, itu memang butuh sesuatu yang lebih. Dari sekedar ada kebutuhan, ada bayaran. Ada, perlu ada interest, passion, dan minat. Nah saya akan membagikan, saya coba menyederhanakan dengan beberapa gambaran besar ini. Yang pertama adalah basic calling, ini berkaitan dengan panggilan hidup sebagai pengikut Kristus. Kemudian general calling, ini berkaitan dengan pemahaman akan panggilan kita di dalam kerangka metanarasi Alkitab. Sebetulnya yang basic calling ini termasuk, bisa dilihat termasuk di sini, tapi saya coba pisahkan supaya lebih jelas tentang identitas dasar kita sebagai pengikut Kristus. Kemudian ini adalah lebih jauh tentang kehidupan kerja. Jadi general calling ini akan dilanjut dengan specific calling. Panggilan peran spesifik bagi setiap orang sesuai dengan karunia gerejawi maupun karunia buddha yang Tuhan titipkan untuk pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Jadi kita akan lihat tiga ini berkaitan dengan occasional call. Jadi identitas dasar kita sebagai para pengikut Kristus terletak di dalam panggilan yang bersifat anugrah kepada kita, kepada semua manusia yang hidup di dalam kegelapan, terkungkung oleh dosa, terbelenggu dosa, ada di bawah murka Allah, yang di dalam anugrah Tuhan Yesus melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, kita dipanggil keluar dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib, bahkan ketika kita tidak merencanakan untuk itu dan ketika kita tidak mampu melangkah ke dalam terang itu. Sehingga ada satu konsekuensi yang sejalan bahwa hidup yang dihidupkan lagi dibangkitkan di dalam Kristus itu, kemudian hidup yang menjadi milik Allah dan kita dipanggil untuk memberitakan terang Kristus yang ajaib itu melalui seluruh hidup kita. Inilah identitas dasar kita dan panggilan yang paling mendasar dalam kehidupan kita untuk memberitakan karya Kristus yang ajaib itu melalui segala sesuatu yang bisa kita lakukan dan memperkenalkan itu kepada orang-orang yang membutuhkannya dalam kehidupan mereka. Dan masih dalam kaitan dengan itu, kalau kita melihat Ephesus 2, mulai dari ayat 1 sebetulnya sampai dengan ayat 10, ayat 1 sampai ayat 9 itu bicara sedemikian luar biasa tentang manusia, betapa manusia tidak bisa punya sesuatu yang bermakna bahkan hidup di bawah murka Allah di dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Dan hanya kasih karunia, anugerah Allah melalui iman kita itu yang menolong kita untuk mengalami kehidupan yang dibebaskan dari murka Allah itu dan kehidupan yang kemudian punya makna. Nah yang sering diabaikan adalah ayat yang ke-10. Kita bukan hanya diselamatkan dari sesuatu, tapi diselamatkan untuk sesuatu. Ini ayat 10 ini punya tempat yang sangat penting dan kita diajak untuk melihat bahwa kita itu diselamatkan, dikatakan di sini karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi memang kalau kembali nanti kita lihat metanarasi Alkitab, kita diselamatkan supaya kita bisa kembali kepada rancangan Allah yang semula untuk ikut berpartisipasi di dalam apa yang sedang Allah kerjakan di tengah dunia ini. Dan nanti kita akan lihat bahwa mengingat ada faktor X, bahwa dunia sudah jatuh dalam dosa, maka bukan hanya kembali kepada rancangan yang semula, tapi berpartisipasi dalam karya Allah, mentransformasi dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu. Jadi ada double tugasnya, bukan hanya satu lagi, tapi ada tugas yang kedua. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, ini sesuatu yang sudah berkali-kali dibahas juga dalam berbagai kesempatan. Saya hanya akan review sekilas. Ini menyiratkan percakapan tentang hamba Tuhan, istilah hamba Tuhan, panggilan, seringkali menyiratkan satu pola pikir yang dikotomis, yang mengeksklud, tidak memasukkan orang-orang yang ada di dunia profesi, para pengikut Kristus yang ada di dunia profesi, dan yang sebetulnya dipanggil oleh Tuhan untuk berkarya bersama dengan Tuhan di tengah dunia ini. Ada satu warisan cara pandang dikotomis yang masih akan terus kita hadapi, perubahannya sedang banyak terjadi, tapi kita masih akan terus menghadapi itu di sekitar kita. Yang melihat bahwa panggilan itu hanya ada untuk mereka yang menjadi pendeta, penginjil, visionaris, dan sebagainya, dan bukan mereka yang ada di dunia profesi. Dan sebagian dari kita juga sudah membahas ini bahwa sumber masalahnya ada di dalam cara berpikir yang dikotomis, yang parsial, Christian worldview yang parsial, bukan yang utuh. Ketika berpikir tentang misi Allah, ketika berpikir tentang panggilan Allah, dan akhirnya juga terkait dengan ketika kita berpikir tentang kehidupan di dunia kerja. Karena, dan ini bukan sesuatu yang berasal dari Alkitab, karena kalau kita lihat Alkitab, panggilan itu bukan hanya berlaku bagi orang seperti Yesaya, Yeremia, nabi-nabi profesional, atau Amos yang tadinya pedagang, peternak, kemudian menjadi nabi profesional, tapi juga berlaku untuk Daniel dan Nehemiah dan lain-lain yang mereka tidak pernah menjadi nabi profesional, mereka menjadi negarawan, menjadi bupati, menjadi birokrat, dan sebagainya. Dan kalau dilihat dalam sejarah, ini warisan masa lalu, warisan abad pertengahan, yang sebetulnya sudah direformasi oleh Martin Luther, Calvin, dan lain-lain selanjutnya, tapi masih kita warisi sampai sekarang. Dan kemudian di vokasio yang pertama maupun yang kedua, kita sudah belajar fondasi teologis, kerangka metanarasi Alkitab untuk memahami panggilan hidup sebagai pengikut Kristus di tengah dunia ini berdasarkan fondasi yang kokoh. Ada empat pilar, penciptaan, kejatuhan, penembusan, dan penggenapan. Nah, secara ringkas, kalau kita bicara general calling, ada empat hal yang bisa menjadi kristalisasi. Apa sih general calling? General calling yang terkait dengan kehidupan di dunia kerja. Yang pertama dan kedua berdasarkan pilar penciptaan, nanti yang ketiga dan keempat berdasarkan pilar penembusan. Kalau kita melihat di dalam pilar penciptaan, maka ada dua tugas atau dua panggilan kita. Yang pertama adalah panggilan untuk mengembangkan peradaban yang sering disebut mandat budaya. Jadi, mereka yang bekerja di dunia arsitektur, developer, bikin perumahan, dari mulai tidak ada, menjadi ada teknologi membangun rumah, dari mulai yang sederhana sampai kemudian menjadi makin kompleks, dari rumahnya yang versi tenda, versi bilik, versi papan, kayu, kemudian versi beton, dan seterusnya. Ada perkembangan, ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengembangkan baik secara teknologi maupun betul-betul mengkonkretkan dalam bentuk kehidupan. Demikian juga teknologi komunikasi misalnya. Dari tadinya kita hanya bisa berkomunikasi secara langsung, tetap muka, sampai kemudian suara bisa jarak jauh, ada tampilan video, dan sekarang kita bisa menikmati komunikasi internet. Itu adalah panggilan yang mendasar yang Tuhan percayakan kepada manusia. Dan panggilan ini berlaku secara umum. Panggilan yang bukan hanya bagi para pengikut Kristus, tapi sebetulnya panggilan untuk semua umat manusia. Dititipkan dengan kemampuan sebagai gambar Allah untuk mengembangkan kehidupan di tengah dunia ini melalui berbagai hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di tengah kehidupannya makin kompleks dan berkembang. Yang kedua, panggilan yang mendasar adalah panggilan untuk melayani sesama. Melayani sesama melalui hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Ada orang-orang yang seumur hidupnya pekerjaannya adalah membuat kue atau menjual kue. Toko kebutuhan sehari-hari, toko kue, dan sebagainya. Kalau bicara mengembangkan teknologi dan sebagainya, ya nggak masuk. Tapi itu kebutuhan dasar manusia. Ada jenis pekerjaan seperti itu dan itu perlu dilihat sebagai sesuatu yang Tuhan titipkan juga. Nanti kita akan lihat sesuatu yang Tuhan titipkan juga. Jadi panggilan untuk melayani sesama dalam bentuk mutual service. Kemudian kalau kita kembali ke metanarasi ini, penembusan Kristus itu dimaksudkan untuk memulihkan kehidupan manusia kepada tujuan hidupnya yang semula, rancangan Allah yang semula, dan bahwa kumar tembusan Allah itu dipanggil untuk menghadirkan cicipan kehidupan yang dipulihkan, yang dibebaskan dari dosa, maka kita jadi bisa memahami panggilan yang ketiga dan keempat atau dua panggilan di bawah pilar penembusan. Yang pertama adalah panggilan untuk mentransformasi kehidupan yang sudah dirusak oleh dosa. Mulai dari level yang individu, bagaimana dosa merusak kehidupan setiap orang secara rohani, secara mental, secara fisik, dan maupun kehidupan yang dirusak oleh dosa di dalam skala kehidupan keluarga, kehidupan di tengah masyarakat, di dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa ada berbagai profesi yang Tuhan bisa pakai untuk memulihkan kehidupan, mentransformasi kehidupan itu. Mulai dari penginjil, pendeta, pendidik, konselor, pemerintahan, atau bukan jenis pekerjaannya, tapi jenis apa yang dilakukannya secara general. Kepemimpinan yang misalnya membangun budaya anti-korupsi dengan sistem yang transparan, e-budgeting, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua di bawah pilar penebusan ini adalah panggilan untuk menjadi penunjuk arah kepada Kristus, kepada keselamatan di dalam Kristus. yaitu dengan menghadirkan cicipan kehidupan yang dipulihkan itu melalui kesaksian hidup dalam bekerja, melalui integritas, kasih, pengabdian, dan sebagainya, dan maupun penyampaian secara verbal. Ini mencakup semua jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan apapun bisa melakukan fungsi ini. Jadi ini empat hal yang menjadi general calling pekerjaannya apapun, empat hal ini bisa kita lakukan. Dua hal ini yang ada di bawah pilar penebusan, mungkin yang pertama akan terkait jenis pekerjaan, sedikit banyak, dan yang pilar penciptaan, maka yang kedua ini ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan juga sebetulnya pada dasarnya. tujuannya adalah mutual service, tapi mungkin yang nomor satu hanya bisa terwujud melalui beberapa jenis pekerjaan. Itu panggilan secara umum. Nah, yang ketiga adalah, kalau tadi kita sudah lihat, basic calling, general calling, kemudian yang ketiga adalah specific calling. ini sesuatu yang banyak dibicarakan orang ketika bicara tentang panggilan, itu menemukan tempat yang spesifik di dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Nah, saya melihat bahwa prinsip dasar yang ada dalam 1 Korintus 12, ayat 4-7, terutama kita bisa dalami, ini akan menolong kita untuk lebih punya pijakan yang kuat di dalam memahami specific calling ini. Di dalam 1 Korintus 12, ayat 4-7, dikatakan di situ tentang ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini diberikan pernyataan ini oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam konteks tertentu, yaitu ketika mereka sedang berdebat, bertengkar, karena sebagian dari jemaat mengatakan bahwa karunia-karunia tertentu itu lebih utama dari yang lain. Kemudian Rasul Paulus menegaskan tidak semua jenis karunia itu datangnya dari Tuhan. Kemudian Rasul Paulus memberikan prinsip ini bahwa semua jenis karunia itu meskipun berbeda-beda, tapi datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberikan kepada tiap orang beda-beda itu juga ada maksudnya bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dikontribusikan di dalam kehidupan bersama. Itu yang ditegaskan di ayat 7. untuk kepentingan bersama. Nah, pemahaman tentang 1 Korintus 12 ayat 4-7 ini saya rasa sudah tersosialisasi dengan baik dalam pembinaan-pembinaan di gereja, di pala church, sehingga kalau kita di dalam kehidupan bergereja, maka kita akan langsung protes ketika orang punya karunia tertentu, karunia menyanyi misalnya, memuji Tuhan, kemudian dikomersilkan. karunia apa, mungkin yang ekstrim adalah karunia mengusir setan gitu ya, kemudian dikomersilkan. Karunia menyembuhkan, dikomersilkan. Itu orang akan langsung protes. Nah, tapi hal yang sama itu tidak terjadi dalam kehidupan di tengah masyarakat. Nah, seorang teolog, Miroslav Volf, yang menulis tentang teologi kerja, dia berbicara tentang talenta, yang kita sebut talenta. Talenta kepemimpinan, talenta bermain musik, talenta arsitektur, talenta untuk berdagang, punya pemikiran seperti kalkulator, punya imajinasi seperti fotografi dan sebagainya. Itu adalah karunia yang datang dari Tuhan juga. Yang kalau kita mau lihat kesejajarannya, sangat bisa disejajarkan. Jadi, kalau di 1 Korintus 12 ini, karunia-karunia yang ada, itu bisa disebut sebagai karunia gerejawi, yang kita sering sebut sebagai karunia rohani, itu sebetulnya adalah karunia gerejawi. Kenapa? Karena dipakai dalam konteks hidup berjemaat. Sedangkan, yang kita sebut talenta itu adalah karunia budaya yang dipakainya beda konteks saja di dalam kehidupan di tengah masyarakat. Itu sebabnya, karena sama-sama karunia, ya ada juga yang bisa dipakai di jemaat maupun di masyarakat. Misalnya karunia kepemimpinan, salah satu yang muncul di dalam daftar karunia di perjanjian baru, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa, kalau ditanya dari mana? Sama-sama dari Tuhan datangnya. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Yang satu, melayani jemaat. Untuk kepentingan jemaat. Yang satu, untuk melayani masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Milik siapa? Tidak pernah itu milik kita. Itu tetap adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Jadi, kita diajak untuk melihat tentang spesifik calling ini. Kalau kita bicara tentang karunia atau talenta. Sebagai sesuatu yang Tuhan titipkan. Jadi, sangat erat berkaitan dengan konsep stewardship bahwa kemampuan yang Tuhan titipkan dan bahkan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu itu adalah titipan yang Tuhan berikan untuk kita bisa melayani sesama. Dan perlu ada peran yang berbeda-beda itu. Baik di dalam kehidupan berjemaat maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan status kita tidak pernah menjadi pemilik permanen. Status kita adalah pengelola atau steward atau penatalayan kalau istilah lama. Itu sebabnya tidak heran Tim Keller ketika bicara tentang implikasinya dia mengatakan bahwa kita harus memandang pekerjaan kita sebagai satu cara untuk melayani Allah dan sesama. Dan ini kalau berkaitan dengan pilihan bukan apa yang menghasilkan uang paling banyak atau status paling tinggi. Tapi pekerjaan apa yang bisa menjadi tempat yang tepat supaya kemampuan-kemampuan saya ini bisa bisa memberikan pelayanan yang paling maksimal bagi Tuhan dan sesama. Ini tiga dimensi pelayanan kita Tuhan sesama dan mengelola alam. Dan kemudian sedikit saya bagikan tentang satu survei yang dilakukan terhadap sejumlah profesional Kristen yang sudah melewati 10 tahun bekerja ada sekitar 600 orang responden ketika mereka ditanya apakah saat ini Anda bekerja di bidang yang sesuai dengan bidang studi S1 D3 Anda ini sudah lewat 10 tahun ya dua per tiga mengatakan iya sepertiga masih merasa enggak enggak sesuai kemudian berapa perusahaan atau institusi yang menjadi tempat Anda bekerja dalam lima tahun pertama ternyata dua per tiga itu bekerja minimal di dua tempat di dua perusahaan dan mungkin boleh dikatakan hampir dua per tiga bekerja di dua sampai empat ya sedikit yang lima lima atau lebih jadi dua per tiga itu minimal bekerja di dua tempat yang berbeda dalam lima tahun pertama tapi kalau ditanya bidangnya dalam lima tahun pertama hampir separoh ternyata sudah cukup punya keyakinan di atau memilih bidang yang mereka kemudian stay stay seterusnya mereka pilih hanya satu tempat tapi dua per separoh lebih masih coba-coba dan ketika ditanya kapan punya keyakinan bahwa ini tempat berkarya untuk jangka panjang ternyata lebih dari separoh itu butuh waktu lebih dari tiga tahun boleh dikatakan mungkin sepertiga lebih 40% mungkin butuh butuh waktu lebih dari lima tahun jadi artinya sebagian sebagian orang itu perlu waktu untuk eksplorasi untuk berproses menemukan tempat yang kemudian diakini ini tempat saya untuk jangka panjang ya itu sekilas untuk menjadi gambaran bagi kita tentang bahwa bagi cukup banyak orang menemukan tempat yang yang kemudian menjadi tempat untuk berkarya jangka panjang itu tempat yang spesifik tempat yang spesifik itu butuh waktu membutuhkan waktu lima tahun pertama itu seringkali menjadi waktu eksplorasi terutama tiga tahun pertama nah ada berbagai tentunya kehidupan kehidupan manusia itu dinamis tidak bisa ditentukan oleh satu pola kalau kita kalau kita bikin survei diantara kita yang ada di sini sekian puluh orang juga kita akan melihat ada variasi yang cukup besar yang saya bagikan di sini adalah dua pola yang setidaknya bisa menolong kita untuk melihat bahwa meskipun ada variasi tapi ada sesuatu yang bisa kita tangkap pola pola yang kasarnya yang pertama adalah menemukan panggilan yang spesifik itu sejak awal ini di dalam penelitian yang saya sendiri lakukan saya menemukan bahwa ketika ketika orang-orang dipersiapkan sejak di masa siswa dan mahasiswa dengan baik maka orang akan tertolong untuk menemukan tempatnya sejak awal dan kemudian ini akan menjadi satu pijakan yang sangat kuat untuk kemudian setelah lima tahun sepuluh tahun pertama mulai masuk ke dalam tahapan kehidupan dimana dia bisa berkarya secara spesifik di bidangnya dan kemudian berkontribusi secara secara signifikan dan strategis terutama di bidang-bidang pekerjaan yang memang berdampak strategis bagi bagi kehidupan masyarakat luas nah ini tidak mengecilkan mereka yang melalui proses yang berbeda atau jalur yang berbeda tapi ini yang layak untuk diperjuangkan ini yang sedang kita upayakan di dalam pembinaan-pembinaan yang kita lakukan saya lihat di paraces di sebagian gereja sudah mulai lakukan ini dan dampaknya adalah sangat positif bahwa ketika orang dipersiapkan sejak awal kemudian diberi ruang untuk melakukan eksplorasi dalam 5 tahun pertama terutama dan ada proses mentoring yang baik secara individu maupun dalam komunitas yang lebih besar gereja paraces maka kemudian ada kehidupan yang siap untuk berdampak lebih lebih jauh lebih strategis pola yang kedua ini tercermin dari apa yang dimunculkan oleh Robert Buford dalam buku Half Time From Success to Significance dia mengemas dengan baik istilahnya jadi sebetulnya kalau dilihat dengan baik apa yang dia ceritakan dalam tulisan-tulisannya intinya adalah orang mulai menggumulkan panggilan hidupnya secara lebih serius hidup yang bermakna itu di usia 40-an 50-an dengan kata lain kalau mau pakai bahasa yang lebih apa adanya udahlah oke lah yang sudah 40 tahun yang sudah 15 tahun 20 tahun kamu jalanin dalam kehidupan kerja sudah sudah mentokkan kalau kamu terus-terusin kamu gak akan menemukan hidup yang bermakna nah sekarang inilah waktunya untuk memikirkan kehidupan yang bermakna jadi menggumulkan tentang panggilan spesifik mengalokasikan seluruh kemampuan dan sumber daya di tahap di tahap ketika orang memasuki usia 40-an 50-an karena dia mengatakan masih ada waktu yang panjang loh di usia 40-an 50-an masih ada 20-30 tahun 30 tahun lagi dimana kita bisa melakukan hal-hal yang signifikan dalam kehidupan yang kalau kita lakukan dengan baik itu akan menghasilkan kehidupan yang bermakna berdampak bagi orang banyak dan sungguh berkenan dihadapan Tuhan nah ya tentunya sekali lagi perjalanan hidup orang bisa sangat dinamis dan ada saya sendiri mengalami waktu saya saya baca buku Half Time ini saya lihat oh tanpa sengaja sebetulnya 20 tahun pertama saya mengikuti panggilan Tuhan saya gumulkan dengan sungguh-sungguh bukan karena mencari sungguh-sungguh tapi karena Tuhan arahkan sedemikian rupa di satu tempat di dalam pelayanan mahasiswa dalam pelayanan perkantas kemudian tanpa pernah baca buku ini sebetulnya saya lihat oh sebetulnya Tuhan pimpin ke babak yang baru Tuhan pimpin ke babak yang baru untuk melihat ada babak yang berikutnya yang harus dikerjakan saya hidup saya tidak from success to significance tapi saya merenungkan from significance to significance saya rasa saya gumulkan dari awal tapi memang dituntun pada babak yang berbeda mungkin beberapa rekan-rekan mengalami seperti itu juga yang shifting dari satu jenis profesi ke profesi yang lain Pak Kurdi misalnya sempat membagikan dari kehidupan di dunia bisnis kepada kehidupan pelayanan di gereja from significance to significance Pak Puji menghadapi mengalami satu kehidupan di dunia profesi di perhotelan kemudian masuk ke dalam kehidupan pelayanan di gereja saya yakin itu juga from significance to significance jadi pada dasarnya ketika kita menggumulkan spesifik calling kita di dalam kesadaran bahwa saya bukan hanya sekedar bekerja mencari uang tapi saya sedang menggumulkan apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan pekerjaan saya maka itu menjadi satu langkah penting untuk kehidupan yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi signifikan ini satu kalimat yang klasik dari Frederick Buhner tempat di mana Tuhan memanggil Anda adalah tempat di mana sukacita Anda yang terbesar berjumpa dengan kebutuhan dunia yang terbesar saya menutup dengan gambar ini jadi kalau kita bicara vocational call panggilan terkait dengan kehidupan kerja maka itu ada di dalam kombinasi antara apa yang Tuhan titipkan melalui sesuatu yang memang akhirnya membangkitkan minat di dalam kehidupan kita sesuatu yang kemudian ada kesempatan untuk di asam menjadi satu kompetensi jadi potensi itu berkembang menjadi kompetensi apa yang menjadi kebutuhan dunia yang kita respon dan dalam kehidupan profesi mungkin itu akan berkaitan dengan imbalan tapi ini tidak selalu begini demikian saya tutup pemaparan saya sampai disini terima kasih terima kasih ada beberapa beberapa hal pendalaman di specific calling yang buat saya pribadi juga konfirmasi dan menguatkan lalu tadi Pak juga bilang from significant to significant buat saya itu juga quote yang menarik jadi sebenarnya apapun profesinya sepanjang itu dikerjakan dengan memenuhi panggilan kita masing-masing itu bukan sekedar suksesnya tapi itu pun signifikan kalau nanti berpindah profesi asal itu clear juga dan kita ikuti dan dijalan dengan baik basically sedang pindah dari signifikan ke signifikan makasih Pak Satrina sekali lagi kita akan lanjut Ibu Lia panggilannya dalam catatan saya beliau adalah aktivis di GGI HOKIMTONG di Semanggi Jakarta ibu dua orang anak dan juga bekerja di perusahaan riset Nielsen nanti kita bisa dengar juga langsung dari Ibu Lia pemaparan tentang siapa dirinya dan juga kesaksiannya terkait dengan calling kami persilakan Ibu Lia terima kasih Pak Abraham teman-teman bisa dengar suara saya selamat siang semua teman-teman yang saya kasih dalam silahan saya bersyukur untuk kesempatan kali ini kalau saya boleh diminta untuk siari kali ini tentang seperti tadi apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat menjalani panggilan Tuhan jadi saya akan bercerita tentang hidup saya semoga tidak membesarkan karena kalau saya pikir-pikir hidup saya itu biasa saja kalau dari kacamata dunia biasa saja apa sih yang spesial saya juga bukan public figure bahkan di industri saya industri konsumer insight industri yang berkaitan dengan informasi dan data posisi saya sekarang juga bukan posisi yang tampil ke depan dan sebagainya jadi kalau dilihat dari itu biasa-biasa tetapi pada saat diminta untuk siari saya kenyataan karena dari yang biasa-biasa itu justru nanti kita bisa melihat sehingga yang membantu kita untuk bisa melihat justru pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu tidak tergantung dari kita yang biasa-biasa saya coba sharing screen sudah kelihatan belum sudah jelas oke ya oke saya akan mulai ya karena nanti saya akan menceritakan tentang hidup saya kita berkenalan dulu ya nah saya ini saya gak mau tulis umur saya disitu bukan yang gak mau sih gak apa-apa ya tapi saya ini dari Gen X jadi Gen X jadi teman-teman bisa mengira-mira ya setelah baby boomer get sick dan sender get right kira-kira berapa panjang kehidupan saya di dunia profesional saya menikah dengan dua saya punya dua anak umur 19-19 yang satu baru selesai ini dia akhir SMP saya bekerja 27 tahun 27 tahun karir saya di satu perusahaan satu perusahaan ya begitu nanti kenapa ada juga dengan cerita kenapa sih satu perusahaan dan sebagainya begitu ya perusahaannya namanya Nissan IQ Indonesia sekarang namanya Nissan IQ mungkin teman-teman lebih banyak kenal sebagai Nissan di mana kami perusahaan informasi sebenarnya dulu mungkin orang bilang itu adalah marketing dan pemasaran tapi sebenarnya yang kami suka adalah informasi mungkin teman-teman tahunya itu adalah Nielsen TV rating dan sebagainya tapi sebenarnya banyak sekali yang ada di sana nah karena perusahaan ini berkaitan dengan informasi dan supply data dan informasi nanti saya menjelaskan kenapa saya memilih untuk berkarir cukup panjang dan kemudian suatu apa ya privilege bekerja di perusahaan dan masuk di Nielsen ini entry level press graduate jadi ini my first formal job my first formal job bukannya berarti sebelumnya saya tidak bekerja ada beberapa pekerjaan dari UDS yang memiliki siswa cari uang saya mengajar juga seperti itu kemudian tadi sudah dijelaskan saya pengurus di dan terakhir ini saya melayani dengan masih sebisa lama stay di company ini sebenarnya ini berawal dari kalau kalau menurut saya ya untuk kita bisa bekerja pas yang kita tanya dulu itu adalah sebenarnya apa sih yang dikari apa yang dikari dari pekerjaan kita kita harus tahu dulu personal value ini yang saya menurut ini yang saya tidak mau bukan arti maunya itu dalam hal sesuatu yang only personal 0 atau bagaimana ya tetapi ini yang harus saya jalankan dan ini yang tidak harus saya jalan akan setting border apa yang tidak apa yang akan tidak akan saya sacrifice dan seperti pas utriusaha tadi katakan value ini sudah disert dari awal-awal saya beruntung karena saya itu PMK saya diberi penggunaan banyak dari SMA mahasiswa dan sebagainya of course value ini adalah Christian value yang stay nah pada saat mencari perusahaan waktu itu coba bayangkannya press graduate belum ada jaman-jaman internet kita pada saat itu masuk apakah kita mencari oh ini corporate value perusahaan ini apa dan sebagainya enggak sih terus terang enggak cuma saya tahu karena saya sekolahnya statistik saya sekolah statistik di BPD saya mau bekerja di perusahaan yang seperti ini beruntungnya Tuhan menempatkan saya di dalam ini untuk jadi ada keselarasan antara pesan value dan corporate value karena dari corporate value perusahaan saya itu adalah yang menuju tinggi integriti at least itu dulu yang pertama tapi saya juga mau sharing sama teman-teman kalau sekarang jaman internet atau corporate value visi visi itu gampang gampang tapi pertanyaan berikutnya itu adalah apakah kemudian itu tertuang dalam regulasi atau kebijakan perusahaan atau dalam interaksi sehari-hari kenapa saya stay di sini saya melihat keselarasan antara personal value dan corporate value dan membuat saya sangat nyaman suatu fondasi yang nyaman tidak akan misalnya kita misalnya membicarakan atau menegur hal-hal yang tidak compliance atau apa itu itu akan bukan sesuatu yang kemudian dipertanyakan dengan orang-orang itu itu buat saya suatu privilege yang Tuhan Tuhan berikan kepadu saya nah satu hal lagi adalah dari value ini tentu saja berubah-berubah karena berubah-berubah banyak sekali dinamikannya bahkan corporate value pasti berubah bahkan yang sendiri kan owner-nya juga berubah-berubah ada dual library sharing pasti berubah-berubah kecuali-cuali-nya nah nanti dari situ kita selalu akan terus mengevaluasi apakah itu sesuatu tapi yang jelas landasannya adalah kita semua tahu dan kita semua dalam jalan ini nah itu yang membuat saya stay ini sekilas perjalanan saya saya join perusahaan ini 1994 teman-teman belum lahir ya kemudian kemudian menikah tahun 1996 ya saya gak akan menaruh semua semua milestone ini cuma ada beberapa milestone yang ada hubungannya dengan di tahun 2000 itu saya mendapat promosi ke associate director ya obos dari masyarakat ada beberapa promosi ya associate director dan kalau teman-teman 6 tahun 6 tahun bukan saya membanggakan karir saya tapi 6 tahun lucap ke associate director itu sesuatu yang luar biasa ya mungkin boleh dikatakan saya waktu itu associate director yang paling di musuh tapi di tahun yang sama saya kehilangan bayi saya pada saat itu saya hamil dengan anak pertama tapi kemudian ada kelainan dan ini bukan miscarriage jadi ini cukup berlatlah apa yang saya alami karena kandungan saya usianya sudah 7 bulan sudah 7 bulan dan kemudian baby-nya meninggal di dalam nah itu saya bergumul lagi nanti pergumulan ini juga akan menghiasi untuk untuk kemudian mengevaluasi calling dan sebagainya baik itu kemudian Tuhan memberikan anak negra anak pertama selamat anak kedua dan setiap kehamilan saya itu sangat sulit sangat sulit sehingga saya harus stay di rumah dan company ini mentoleransi itu jadi saya stay itu 7 bulan kehamilan ya kan kalau orang hamil 9 bulan gak langsung dari bulan pertama ketahuan ya 7 bulan kehamilan saya stay di rumah ditambah 3 bulan 10 bulan di rumah anak pertama begitu anak kedua jadi ini juga suatu privilege yang Tuhan berikan kalau nanti dilihat dengan hubungannya bahwa salah satu value saya itu adalah saya akan mengutamakan keluarga mengutamakan keluarga jadi ini ya kemudian berikutnya saya ada switch karir bukan kalau kita bilang mungkin switch karir kita mau pindah ke kartu nilai atau apa ini enggak sih saya tetap di company sama tapi this is a big major 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 dari komersial yang ketemu klien building network speaking di depan orang dan sebagainya ke operation di belakang di operation kemudian jadi saya lanjut ya saya akan menceritakan beberapa delta moment beberapa change gitu ya gak semua change yang kemudian memberikan saya itu learning gitu ya pertama change itu adalah get ready karena suami saya itu teman yang sama dari PMK dan seminggu agak mudah buat kami menelaraskan dengan polling kita apa suami apa karena sebagai istri pasti kita harus menyesuaikan support suami dan pada saat itu suami saya bilang dia mau berkarin dan dia ingin mendapat uang yang banyak untuk men-support pelayanan-pelayanan lembaga pelayanan pada saat itu dan saya menyesuaikan saya menyesuaikan untuk men-support hal itu seperti apa pada saat pertama menikah dan belum mempunyai anak mungkin masih agak agak simple pergumulan kalau kita kantor awal-awal masih ingat pergumulannya masih as simple kalau hari jumat mau ikut persekutuan kantor atau mau hangout sama teman-teman nah hangout sama teman-teman bukan berarti saya memilih hangout sama teman-teman karena saya suka enggak loh sebenarnya saya enggak suka sama teman-teman saya suka itu persekutuan tetapi saya butuh juga untuk being there sama-sama mereka karena saya baru saya enggak bisa influence mereka kalau enggak berteman dengan mereka itu itu pergumulan awal-awal banyak gimana sih kamu pengen dikenal di dalam pergantan kamu pengen dikenal seperti apa pengen dikenal sebagai orang yang punya integritas masker gitu pengen dikenal sebagai orang yang tempat juhatan orang atau pengen dikenal sebagai orang yang selalu bisa menghidup dan bisa mengembira gitu ya nah tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah di dalam setiap moment seperti apa gitu ya kembali lagi seperti tadi tentukan limit yang berjalan di dalam koridor apa yang kita akan kerjakan apa yang sebenarnya udah beyond the limit gitu ya gitu yang kedua setelah get married ya ini masih emang-emang aja gitu being a mom being a mom itu karena tadi saya kehilangan bayi saya kemudian setelah itu di setiap kemahaminan dokter mengadvise better stable gitu kamu biasa kerja kamu gak tau itu stress dan sebagainya tapi better stay home dan itu membuat saya berpikir apakah sebaiknya setelah saya punya anak saya kerja aja di rumah gitu ya saya diingat full time housewife diingat full time housewife aja lah gitu tapi sebenarnya itu saya pengen diingat di housewife saya tuh bukan tipe yang oh saya mobil karim di luar sampai suatu saat dia dia di Australia tapi bidang pelayanannya dikatakan suatu saat pada saat ke Jakarta dia kan saya bilang saya mau lebih rumah aja kamu yakin banyak loh orang yang tidak diberikan privilege punya pekerjaan oleh Tuhan kamu yakin kamu sudah doakan dan sebagainya kenapa kamu mau stay home karena menurut saya panggilan sebagai full time housewife itu noble menurut saya itu noble gitu nah saat itu saya juga belum belajar tentang oh panggilan lewat pekerjaan itu juga noble kalau Tuhan yang meniminkan itu gak sampai sampai seperti itu nah setelah memikirkan begitu akhirnya saya tetap menekuti ini saya rasa saya harus bekerja dan Tuhan memberikan ladang pelayanan yang paling awal-awal ini adalah ladang pelayanan dari komunitas dan sebagainya yang mungkin gak saya buat formal ya tapi being working mom dan kemudian saya mengcoach beberapa benar-benar coach selainya being there bikin group belum ada WA group zaman itu belum ada jadi agak susah gitu ya tetapi mengenali kalau kalau teman-teman misalnya baru kembali kantor dan sebagainya begitu sebagai working mom itu struggle banget apa yang harus dilakukan secara psikologi secara apa ya secara kemudian juga secara performance di dalam pekerjaan dan sebagainya bagaimana memiliki waktu dan sebagainya jadi menurut saya setiap kali ada yang berlibat itu saatnya lagi kita memikirkan apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin nah itu bingung kemudian setelah itu dengan dengan karir meningkat dan itu quite stable and quite peaceful quite peaceful lah perjalanan karir kemudian dipromosi dan sebagainya hampir 15 sampai hampir 20 tahun itu saya lewati tadi ya di komersial gitu dimana saya itu kemudian camping keluar bicara seperti public speaker dan saya ingat saya ingat percakapan dengan salah satu kalau enggak saya agak terus-terusan enggak lupa ya bangkuri si manjutak atau patut yang kemudian kita bicara terusin aja and then you can be an influence influential speaker bisa jadi bikin opinion leader dan saat itu saya benar-benar sudah membangun itu ya jadi dosen tamu di internet pasal kebuka saya kemudian seiring dengan itu menjadi pembicara di persegituan persegituan kantor di tempat yang lain gitu ya ada client network dan sebagainya dan saya berpikir oh ya saya akan berusaha mentransformasi lewat di situ kita punya public speaker dan public speaker itu tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan dengan data bisa mengejarkan berbagai macam sampai setelah itu yang terjadi adalah saya merasa all the plans fall apart pada saat saya diminta untuk pindah pindah dari komersial ke operasionalist operasionalist yang dikatakan terkaitkan bahwa aduh bisa semua backdoor lah gitu ya itu kan bukan sesuatu yang fancy dan prestigious gitu kemudian saya bingung lagi dong gitu tapi teman-teman satu hal yang di sini pada saat misalnya saya dipaksa itu kan saya dipaksa pindah bukan karena saya yang mungkin kalau relate ke sekarang ini agak sensitif ya dengan dengan situ terputus sepertinya masih dengar saya sempat putus tadi Ibu sekarang bisa ya sekarang bisa oke saya lanjut ya oke mungkin ada teman-teman yang tertentu sehingga kemudian tidak tidak bisa apa bekerja lebih lanjut begitu kemudian apakah pertanyaannya pada saat kita mengalami hal gitu putus lagi putus lagi Ibu iya ya Ibu lia sepertinya terputus Bapak Ibu walaupun di zoom ini masih ada tapi kayaknya enggak enggak Guli apa bisa dengan kami coba disarankan reconnect dulu Pak iya iya keluar dulu terus masuk lagi biasanya lebih kuat betul Pak saya coba Guliah sudah ada sudah kembali maaf ya dari kemarin kalau mau di share lagi kenapa power mau di share lagi Bu tadi sampai ke PPT3 iya dari kemarin ada gangguan teknis di Telkom Group gangguan masal oke nah pada saat oke saya kembali pada saat saya diminta kembali itu lebih kerece dari pemahas corporation begitu kemudian ya kalau kita bicara dalam koridor yang ideal ideal di pembinaan Romani dan di gereja saatnya memikirkan polling tadi kan bubar tuh kita citain tadi itu ya yang saya pikir ya saya yakin menuntun saya ke arah sana dan kemudian pada saat ini kemudian lagi dong dari gitu kok enggak ternyata pada saat itu yang terjadi adalah saya enggak bisa seperti Abraham ya oke Tuhan Tuhan memimpin saya ke sana gitu dengan langkah iman saya akan ke sana pasti ada suatu yang Tuhan ingin kerjakan ya saya tahu ada yang ingin Tuhan kerjakan dan dengan suka cita saya menyambut ladang pelayanan baru dan sebagainya enggak jadi yang saya ingin katakan teman-teman jangan berkecil hati jika misalnya itu tidak terjadi sama kita walaupun saya yakin event juali Tuhan pasti akan menuntun seperti tadi pasut risa cerita kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan yang menuntun kita gak menyadari sampai kita sudah kemudian kita flashback dan merefisien jadi yang waktu itu terjadi adalah masalah pindahin ke operasian bisa enggak ya saya di operasian gitu setelah hampir 20 tahun saya operasian itu kan identik dengan problem di operasian itu saya punya 1.600 employee 1.600 employee people identik dengan problem saya kemudian Nielsen punya lebih dari 35 office saya sudah takut duluan takut banget takut banget takut duluan dan kemudian operasian itu identik identik dengan maskulinity yang mimpin harusnya cowok gitu saya juga gak tau kenapa saya bos-bos saya merasa bahwa saya saya bisa di operasian gitu ya but at the end at the end Tuhan tuh membukakan ladang pelayanan disana ya gitu saya bukan orang yang ambisius atau gitu mungkin orang yang ambisius kan melihat bahwa oh ya tapi you're in the senior position kamu bisa membuat kebijakan kebijakan terkenal mengambil kebijakan untuk 1.600 employee bisa membangun arah hidup mereka dan sebagainya kenyataannya seperti itu enggak 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 sama sekali saya bekerja di multinational company dimana kebijakannya itu teristrik semuanya diatur begitu dan itu juga yang membuat saya kadang-kadang merasa frustrasi Tuhan ngapain sih mempatkan saya disini saya gak bisa patah juga loh Tuhan gak bisa kalau yang kadang-kadang kita kalau di ya itu di seminar-seminar itu adalah gunakan otoritas untuk membuat kebijakan dan sebagainya ya memang idealis seperti itu terus sama XMI ya tetapi tidak sampai suatu saat ada waktu saya berapa menit lagi ya maaf Fabran ya masih bisa mungkin 4 menitan lagi tinggal 4 menit ya sampai kemudian di di operasi ini yang terjadi adalah karena saya harus visit harus visit kantor-kantor kemudian yang saya deal itu adalah dengan dress real life problem tentu saja kalau visit silaturahmi dan mendengarkan dan memberi berjakan dan memberi guidance itu di dalam koridor yang formal tetapi juga saya deal dengan sakit penyakit mereka tidak punya uang cukup karena biar bagaimana feel associate itu mungkin lower education dari secara sosial kemudian mungkin you name it apa yang terjadi dengan tim ini dan ada juga kena kontrak real life problem orang tuanya yang sakit atau anak rumah sekolah atau perlengkaran rumah tangga kehamilan di luar nikah yang saya dampingi supaya dia tidak aborsi dan sebagainya narkotika terjadi narkotika di penjara you name it dan itu yang saya menyadari seperti itu dengan sesuatu yang saya tidak pernah tahu seperti tadi opportunity and talent saya punya talent kan disitu enggak buat saya enggak sama sekali enggak pada saat itu apakah saya sekarang juga terasa saya punya talent di situ enggak tapi saya percaya berikutnya yang terakhir ini adalah momen yang sekarang terjadi scaling down scaling down kita restrukturisasi dan pandemi saya kehilangan tim saya saya enggak punya tim sekarang jadi 1.600 tidak ada jadi tindak ada beberapa yang diresourcing dan sebagainya kemudian saya tanya lagi apa dong yang harus saya lakukan Tuhan gitu tidak sesuai itu tanya jawab tapi Tuhan selalu memberi lapangan kerja sekarang kita deal dengan bagaimana memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan dan ini saya bicara bukan hanya yang kemudian bisa mencari pekerjaan di tempat lain atau di part-timer atau apa tetapi seperti misalnya office boy dan office girl karena kita tidak berkontor lagi kita tidak berkontor lagi kita tidak berkontor di office girl dan office girl gitu ya dan kemudian apa yang bisa saya lakukan dan terus terang juga this economic crisis also hit my husband business gitu ya jadi kami tidak punya cukup dana juga misalnya untuk membantu mereka men-support mereka edian yang saya lakukan ya sudah apa yang saya bisa lakukan saya membantu mereka untuk pada saat mereka set up business gitu ya enggak semuanya ada yang lewat orang lain ada yang saya handle sendiri ini salah satu contohnya si office boy bisa bikin foto seperti itu tapi dia enggak bisa memasarkan dan kemudian itulah itulah yang saya saya bantunya kasih tahu bagaimana handle time servicing bagaimana jualan online yaitu saya bikin platformnya flyernya dan sebagainya nah intinya itu-itu yang terakhir waktu saya tinggal sedikit saya ada jadi sebenarnya saya katanya kita sebenarnya mencari pekerjaan untuk menemukan pekerjaan atau menemukan pekerjaan di dalam pekerjaan kalau dari contoh tadi Daniel dan sebagainya saya percaya kita harus menemukan pekerjaan di dalam pekerjaan kadang-kadang mungkin kita belum tahu tapi itu selalu ada kalau kita mencari karena Tuhan mempersiapkan kita dua untuk penutup saat menunggu panggilan yang penting itu adalah menurut saya adalah selalu mengevaluasi karena dalam perjalanan karir yang panjang itu bukannya sesuatu yang stable pasti ada ada disruption di sana sini ada delta moment selalu evaluasi dan kemudian revisiting priority-nya revisiting priority tidak selalu sesuai dengan apa yang kita suka apa yang kita mau dan teman-teman bersyukur punya coach dan mentor jadi sebaik-baiknya dimanfaatkan nah saya pada saat itu saya tidak punya coach dan tidak punya mentor tapi percayalah percakapan-percakapan yang mungkin hanya lima menit dengan kakak-kakak rohani yang saya hanya ketemu oh misalnya Pak Peter Jacobs baru selesai membicarakan ya saya undang karena saya saya bikin seminan 5 menit percakapan kemudian ada Pak Wicung itu adalah bosnya HRD Astra saya juga percakapan itu adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya mungkin mereka juga tidak sadar dari percakapan itu juga menentukan membuka kawasan kepada saya untuk merevisit ya apa sih sebenarnya panggilan saya yang terakhir adalah ini memang idealnya kalau kita bicara tentang panggilan kita punya platform punya platform punya sesuatu yang fundamental yang intinya gini saya mau sampaikan kalau di perusahaan Anda misalnya contoh paling gampang aja persekutuan persekutuan karyawan kalau itu di-endorse di-endorse itu mudah hukum tapi di perusahaan saya enggak atau contoh platform yang tadi kalau saya di-endorse kemudian visit office saya boleh ketemu orang ngobrol memberi empowerment itu mudah tapi sekarang saya tidak punya itu juga kemudian otoritas otoritas kalau kamu bisa mengambil kebijakan atau apa itu juga sesuatu privilege jangan disiasiakan cuma saya juga mengalami dalam posisi bahwa kamu enggak punya otoritas lagi kamu enggak bisa mengambil suatu kebijakan seperti itu enggak bisa dan sekarang yang saya alami itu adalah dana tadi saya cerita juga hit itu dan sebagainya kalau dulu itu memang kadang-kadang saya suka membantu misalnya siapa yang sakit dan sebagainya karena saya juga enggak punya itu enggak punya lagi enggak punya kelebihan itu ya tapi kita punya daya punya daya saya enggak tahu sampai berapa lama Tuhan masih memberi daya mungkin aja ada saatnya secara fisik saya tidak bisa berkontribusi tapi satu lagi kita punya waktu punya waktu ini benar enggak sih kita punya waktu saya ingin pendeta diklan sirair mengatakan urusan kita tuh saya yes sama Tuhan saya yes ini tugasnya Tuhan bukan yes gitu bukan urusan saya enggak punya waktu tapi teman-teman saya enggak bisa belum sampai ke situ belum sampai ke situ sekali waktu itu punya Tuhan kalau kami Tuhan akan memilihkan waktu tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang harus kita percaya adalah Tuhan menyediakan dan Tuhan bilang cukup kasih karuniannya bagi saya bagi kita semua ya walaupun mungkin enggak ada platform enggak ada otoritas atau enggak ada dana dan sebagainya begitu Tuhan yang akan menyediakan selama kita berjalan di dunia itu sharing saya ya ini slide terakhir saya selama penjalan panggilan kita kasih terima kasih terima kasih Bu Lia sharingnya Tuhan berkati pelayanannya pekerjaannya kita berikan juga apresiasi buat Bu Lia ini bisa memberikan reaction ya di layarnya masing-masing kita punya ya sekitar 10 menit lah ya untuk tanya jawab jika ada atau yang mau menanggapi saya lihat tadi Pak Johan ada menanggapi statement Bu Lia tentang apa mencari pekerjaan yang untuk menemukan vocation atau sebaliknya atau keduanya gitu kata Pak Johan Pak Johan mau elaborasi sedikit Pak silahkan ya itu saya pikir satu satu pernyataan yang baik sekali ya jadi membuat saya berpikir juga mencari pekerjaan untuk memenuhi vocation atau menemukan vocation di dalam pekerjaan dan vocation dan pekerjaan itu ternyata tidak sama ya jadi kita bisa punya satu vocation yang dari Tuhan di dalam berbagai macam pekerjaan yang bermacam-macam begitu ya tetapi vocationnya sama satu satu panggilan dari Tuhan yang sama jadi saya pikir ini satu pertanyaan yang memformaliskan beberapa pergumulan dengan baik ya terima kasih Bu Lia untuk membagikan pertanyaan dari pengalaman hidup yang tadi udah diceritakan baik terima kasih Pak Johan ya ini karena waktu ya jadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis dulu dan nanti kita lihat seberapa kita bisa bisa tampung fasilitasi dan nanti kita juga punya waktu di grup masing-masing ya untuk mendalami tapi ini ada pertanyaan dari Jemisis Bapak ya pertanyaannya begini untuk Pak Sutrisna dan Ibu Lia saya mau bertanya dikatakan sini tadi dikatakan salah satu proses menemukan switch spot of calling adalah dipersiapkan sejak di masa siswa-mahasiswa aktor yang berperan penting dalam hal tersebut menurut saya atau menurut Pak Jemisis adalah orang tua dan gereja action nyata apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan gereja silahkan Pak Sutrisna dan Ibu Lia bisa menanggapi Bapak dulu atau saya ya silahkan kalau saya kalau saya pada saat itu tentu terlalu-terlalu bukan orang tua dan gereja buat saya jadi tadi saya ini pengalaman saya punya privilege persekutuan siswa yang cukup kuat semaksa penabuh saat itu dan kemudian juga penggina saya juga ya of course dibawa persekutuan perkasa dan kemudian perkantas dan sebagainya bukan dari orang tua saya dan kalau kita bicara tentang gereja menurut saya sampai sekarang bahkan tentang marketplace ministry itu bukan sesuatu yang dominan yang dilakukan oleh gereja jadi saya bersyukur kalau kita punya platform ini punya komunitas ini punya sarana ini untuk kemudian juga membawa kembali keadaan gereja nah tetapi berbeda dengan anak-anak saya anak-anak saya tidak punya privilege untuk persekutuan siswa yang mungkin boleh dikatakan solid dan sebagainya dan benar karena saat ini adalah kemudian at the end ya peran orang tua saya jadi merasa saya sebagai orang tuanya harus juga berkontribusi untuk menurut sebuah yang paling basic kalau menurut saya sih itu tadi ya calling kamu ya itu value dulu value dulu value dulu dari value kamu itu adalah Christian value itu sih untuk ke tahap selanjutnya itu kalau dari saya Pak Sudri silahkan ya makasih saya nyambung dari bulia jadi saya masuk ke saya masuk ke apa yang perlu dilakukan ya jadi saya mencatat ada tiga hal yang pertama adalah perlu menanamkan prinsip sebagai orang tua nanti peran ini bisa dilakukan juga kalau dikembangkan di gereja di paracet sebagai orang tua perlu menolong anak-anak kita untuk melihat bahwa ketika mereka berpikir tentang pekerjaan ke depan pikirkan apa yang kamu bisa lakukan untuk hidupmu bermanfaat bagi orang banyak melayani orang lain itu itu satu hal yang mendasar yang perlu ditanamkan karena sangat kuat ya yang namanya kecenderungan manusia jatuh dalam dosa itu adalah kan kamu pikirkan pekerjaan yang akan bisa membuat hidupmu paling sejahtera pekerjaan yang paling wah gitu nanti membuat hidupmu aman, nyaman dan sebagainya kita harus lakukan sebagai orang tua pikirkan apa yang apa yang kamu punya talentamu potensimu yang kamu bisa paling bisa jadi berkat buat orang lain satu kemudian yang kedua saya punya dua orang anak yang karakteristiknya sangat beda dan itu pelajaran tersendiri bagi kami sebagai orang tua untuk untuk apa ya untuk secara intensional menolong anak-anak itu mengenali dirinya dan ada anak-anak yang lebih cepat mengenali dirinya ada yang kemampuannya itu entah lebih general atau tidak terlalu mendapatkan tidak terlalu masuk dalam hirarki pekerjaan di konteks masyarakat Asia tapi itu bagian kita sebagai orang tua untuk anak saya yang kedua anak saya yang pertama saya tidak kuat ya dia punya kemampuan ini, itu, ini, itu saya hanya perlu menolong mengarahkan kamu kayaknya perlu eksplor jangan cepat jangan cepat-cepat simpulkan satu ini ada dua tiga coba eksplor dulu take time dan memang dalam beberapa tahun kuliah kelihatan dia kemudian bergeser nyoba ini nyoba itu dan kesempatan itu ada sehingga kemudian menjelang akhir perkuliahannya dia mulai lebih fokus oke tapi anak saya yang kedua kami perlu menuntun memanfaatkan dari hasil psikotest yang dia dapat di sekolah untuk ajak lihat kamu kekuatannya ini loh apa mama lihat kamu kuatnya ini loh kamu coba pikirkan nih mau nyari tempat kuliah kayaknya jangan kesana deh kamu pikirkan ini mungkin satu dua ini yang lebih lebih baik kamu fokus jadi menolong anak-anak untuk mengenali diri apa yang menjadi potensinya kekuatannya yang sekali lagi tujuannya adalah disitulah mereka hidup mereka nanti bisa jadi berkat nah itu menanamkan prinsip ya lewat percakapan dan sebagainya kemudian yang kedua eksplorasi tentunya eksplorasi kalau ada kesempatan untuk anak-anak itu punya kesempatan eksplorasi secara sadar atau tidak sadar langsung atau tidak langsung kita perlu tolong dan yang ketiga adalah teladan teladan baik yang kita tunjukkan kepada mereka bahwa hidup kita ini seperti apa itu pasti akan mereka tangkap dan kemudian mempertemukan dengan orang-orang yang bisa menjadi model bagi mereka ini prinsip yang sangat didorong juga di gereja di pelayanan mahasiswa saya salah satu yang menolong untuk saya sendiri sejak mahasiswa adalah saya berjumpa dengan alumni-alumni senior-senior yang ada di berbagai bidang pekerjaan dan menunjukkan apa arti dedikasi apa arti integritas apa arti ini dan itu secara konkret saya tidak punya kesempatan langsung untuk berjumpa intens dengan mereka semua mungkin seperti yang pengalaman bulia ketemunya cuma berapa menit atau ketemu di camp atau apa tapi saya mengenal mereka melihat hidup mereka dan itu memberikan insight inspirasi bahwa yang kita bicarakan bukan omong kosong bukan abstrak di awang-awang saya sudah melihat itu dalam hidup orang-orang yang hidup di dunia ini secara nyata dan mereka masih hidup masih berkarya dan bisa kehidupan Kristen itu dijalani itu sangat penting jadi kombinasi berbagai hal itu saya rasa pada dasarnya menolong mereka lewat proses menuntun memberi teladan mempertemukan dengan orang-orang yang menjadi teladan dan expose mereka kepada kebutuhan-kebutuhan yang real dan sebagainya terima kasih terima kasih Pak Sutrisna dan Ibu Lia satu pertanyaan lagi ya ini karena waktu dari Ibu Dia Maya ya sekaligus ini ada Bu Eflin ya tapi dicukupkan dulu yang selanjutnya nanti dibahas di grup dengan para mentor bertanya ke Pak Sutrisna bagaimana kita benar-benar memahami bahwa hal yang kita lakukan saat ini benar panggilan dari Tuhan sehingga saya bisa klik dan menekuni bidang pelayanan ini menekuni bidang pelayanan sampai meninggal lalu Bu Eflin menyambung katanya apakah ada ciri-cirinya berupa kesuksesan atau tanda apa kira-kira ya yang menunjukkan bahwa ini ya inilah panggilan yang Tuhan mau dikerjakan sampai ya lama begitu ya silahkan Pak Sutrisna bisa menanggapi mungkin mungkin sederhana ke beberapa aspek tadi ya yang yang tadinya tempatnya ditendang sama Iki Gai itu dibalikin gitu ya occasional call kitanya menikmati kitanya menikmati itu bahwa pekerjaan itu tidak menjadi satu penderitaan yang berkepanjangan bahwa untuk beberapa saat oke lah tapi seharusnya tidak menjadi penderitaan sumur hidup gitu ya yang kedua orang lain menikmati itu yang disebut pelayanan kompetensi jadi jadi bukan hanya kita yang merasa bersuka cita tapi orang lain juga menikmati kalau misalnya jadi counselor orang yang di counseling selesai selesai counseling mereka harapan hidupnya bangkit bukan jadi waduh makin depresi mungkin kalau kita udah counseling lima orang kita hanya menikmati menjadi counselor tapi orang-orang yang kita counseling jadi depresi ya berarti bukan jadi counselor jadi orang menikmati apa yang kita lakukan ada buah yang yang kelihatan kemudian memang ya kita kita sedang merespon satu kebutuhan yang real jadi ada satu kisah di bukunya Tim Keller itu ada orang yang desainer yang jago karya-karyanya dia bisa dibeli dengan dengan harga yang sangat mahal tapi dia merasa bahwa setelah sekian tahun kayaknya saya cuma memuaskan keinginan segelintir orang dan saya mendapatkan imbalan yang bagus padahal saya masih punya hal-hal yang lain yang saya bisa lakukan yang bermanfaat untuk orang banyak lebih berdampak kemudian dia dalam pergumulannya dia memutuskan oke dia shift ke yang lain nah itu itu beberapa hal yang bisa menjadi indikator-indikator dan selain kita bisa mengevaluasi mengamati akan baik kalau kita punya teman-teman atau orang yang bisa kita lihat sebagai mentor senior yang bisa menolong kita untuk memberikan feedback tentang apa yang kita pikirkan itu satu catatan tambahan saya kok merenungkan ya terakhir ini saya baca satu buku yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesianya Courage and Calling ketika baca lagi buku ini satu hal yang kemudian diingatkan lagi adalah iya kayaknya lebih baik kita tidak bicara terlalu panjang satu pekerjaan seumur hidup yang penting kita setia pada setiap babak kehidupan 5 tahun 10 tahun pertama yang kelihatan Tuhan sedang pimpin ke sini ya kita lakukan saja dengan setia jadi kalau lihat dari timeline kehidupan Bu Lia juga kelihatannya dinamikanya itu ada 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 peran-peran yang shifting yang bisa berbeda bahkan berkaitan dengan keluarga peran di keluarga dan sebagainya itu sangat dinamis sederhananya kalau dalam skala besar misalnya yang saya alami sendiri saya sih sudah saya dari yang tadinya tidak niat sama sekali tidak bercita-cita mau melayani full time di pelayanan mahasiswa tapi kemudian kayak di jorokin ya Tuhan jorokin eits nyemplung udah aduh 2 tahun 5 tahun ya sudah lah Tuhan seumur hidup lah maka saya pergi sekolah teologi udah oke seumur hidup diminta ke gereja enggak saya di perkantas tapi ketika mendekati 20 tahun saya dalam kesadaran bahwa masih ada banyak hal yang perlu dikerjakan di pelayanan perkantas dan saya diminta mengerjakan ini diminta mengerjakan itu ada banyak peran yang masih mau dipercayakan tapi saya dalam pergumulan pribadi merasa kayaknya sudah sudah waktunya melakukan sesuatu yang lain dan saya punya sens babak berikutnya bukan bukan di sini lagi bukan di pelayanan mahasiswa bukan di pelayanan alumni bukan di pelayanan staf perkantas tapi sekolah teologi dan seperti Tuhan pimpin step by step begitu ya studi dan sebagainya panjanglah ceritanya untuk meyakini sampai ke STTB pun sesuatu yang menurut saya agak supranatural istri saya bilang benar kamu mau ke STTB? iya ya tapi Tuhan tonton dan ketika kemudian saya studi pulang dan mendarat di sekolah teologi langsung dalam berapa tahun yang dijalani saya bisa mengatakan ya betul Tuhan memang sedang memimpin saya dengan sangat jelas untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan babak sebelumnya dalam kehidupan saya dan ini tidak saya rencanakan sebelumnya tapi pada satu titik Tuhan menonton untuk masuk ke babak yang banyak saya rasa kalau teman-teman yang lain diminta cerita termasuk Pak Johan juga punya cerita tersendiri enggak bisa kita benar-benar mengatakan ini seumur hidup akan begini tiap orang lain-lain ada yang mungkin sampai pensiun ada di satu tempat tapi dalam hidup banyak orang bisa sangat dinamis satu lagi kemarin ada percakapan juga di satu kelompok kemudian kali ini Papa Rapat yang dikutip jadi Papa Rapat berceritanya tentang apa tentang pensiun kemudian ada satu satu istilah yang dikutip seharusnya kita berpikir repositioning jadi di dalam perjalanan kita kita selalu siap dengan peran yang berbeda-beda dan melihat pada tahap ini Tuhan mau saya lakukan apa ya mungkin itu terima kasih oh kasih Pak Sutrisna ini topik yang memang sebenarnya nggak cukup kali ya 15 menit tanya jawab tetapi lagi-lagi itu yang kita punya untuk saat ini kita bisa dalami di kelompok masing-masing dan juga bahkan untuk yang peserta bersama para mentornya juga bisa menyambung lagi nanti ya dalam diskusi-diskusi di WhatsApp group mungkin begitu jadi kita akan mengakhiri sesi di kelas besar ini sekali lagi terima kasih Pak Sutrisna Ibu Lia untuk sharingnya Tuhan berkati terus pelayanan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke kelompok kecil saya masih persilahkan Pak Johan ada yang mau disampaikan Pak Johan sebelum kita masuk ke kelompok kecil kita punya waktu 90 menit ya Pak Daniel nanti sudah setting seperti itu silahkan Pak Johan terima kasih Pak Abraham terima kasih terima kasih Pak Sutrisna dan Bulia juga yang sudah memimpin kita dalam perenungan tentang vocational calling kita akan masuk ke dalam di dalam vocation 2 ini kita vocation 3 ini kita ada dua coverage yang pertama living kedua adalah calling di dalam vocational call kita dalam pertemuan pertama dan kedua kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana menghidupi panggilan vocation kita sekarang kita akan masuk dalam rangkaian bagaimana menemukan panggilan vocation kita diantar oleh pertemuan hari ini nah kita masih punya tiga pertemuan yang akan datang dan tiga-tiganya kita akan berbicara tentang bagaimana kita semakin tajam menemukan panggilan vocation kita khususnya bagi saudara-saudara yang sekarang baru 0 sampai 5 tahun berada dalam dunia kerja tadi kalau lihat data survei yang dikatakan Pak Sutrisna ini masa-masa yang sangat penting di dalam meletakkan arah karir masa depan jadi semakin banyak insight yang kita dapatkan ketika kita mengambil fokus maka akan semakin baik jadi itulah yang akan kita kerjakan dalam tiga pertemuan yang akan datang saya akan share screen jadwalnya jadi kita sudah melalui materi satu dua tiga kita akan masuk ke dalam shape itu kita akan pertama-tama belajar tentang heart passion kemudian dua minggu lagi kita akan belajar tentang spiritual gifts ability dan experiences kemudian pertemuan terakhir kita akan belajar tentang personality styles kemudian kingdom purpose dan juga next step setelah kita menemukan semua profil ini profil keterbebanan profil karunia-karunia roh profil kemampuan pengalaman kepribadian ini kita akan akan wrap up begitu ya dan dari situ kita punya informasi yang diharapkan menolong kita menentukan panggilan fokasi kita kalau tadi ada percakapan tentang apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan gereja saya pikir ini salah satu hal yang bisa kita terapkan juga pendekatan ini adalah pendekatan yang menolong kita melihat dari berbagai sisi panggilan fokasi mulai dari keterbebanan kemampuan kepribadian dan pengalaman kita bersama dalam tiga pertemuannya akan datang itu pertama-tama saya berharap ini menjadi satu pengalaman yang membuat kita makin punya klarifikasi terhadap hal-hal yang informasi-informasi tentang rancangan Tuhan dalam diri kita tetapi juga satu hal yang bisa dipakai kalau Bapak Ibu adalah orang tua bisa dipakai ke anak-anak begitu ya atau kalau Bapak Ibu pelayanan di gereja ini juga bisa dipakai untuk menolong orang-orang di gereja di dalam proses menemukan vocational call dan proses ini proses yang terus berlangsung anak-anak SMA perlu memikirkan dia mau masuk ambil jurusan apa dalam perguruan tinggi kadang-kadang orang mengambil jurusan dengan informasi yang terbatas dan tidak tahu ini satu pergumulan tersendiri setelah selesai perguruan tinggi pun ada sekian banyak dunia yang terbuka di hadapannya dimana dia akan masuk mana yang dia masukin mana tidak itu pergumulan tersendiri juga kemudian dalam perjalanan karir masuk ke halftime tadi yang diceritakan Pak Sudrisna sudah mengalami kesuksesan sudah melalui keberhasilan kemudian memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya kemudian juga nanti kalau sudah pensiun misalnya begitu ya masih punya banyak energi punya sekian banyak wawasan memelesaikan kehidupan ini dengan cara seperti apa jadi ini pertanyaan yang akan terus mengikuti perjalanan hidup kita dan kita perlu punya signpost ya punya-punya petunjuk-petunjuk untuk bisa mengambil keputusan penting ini dengan baik dan saya berharap tiga pertemuannya akan datang menjadi pengalaman yang enriching kita semua dan kita akan mulai dengan pertemuan dua minggu yang akan datang tentang heart patient jadi ada PR yang Bapak Ibu perlu persiapkan pertama Bapak Ibu membaca bab tiga dari buku shape Bapak Ibu sudah membaca bab satu dua sebagai persiapan pertemuan hari ini Bapak Ibu membaca bab tiga tentang keterbebanan tentang patient kemudian PR yang kedua adalah Bapak Ibu nanti akan dibagikan sebuah serangkaian pertanyaan tepatnya untuk menggali patient Bapak Ibu sudah sekalian bentuknya seperti ini jadi jadi ini ada ada lima pertanyaan yang akan menolong kita untuk mengklarifikasi hal-hal yang Tuhan letakkan dalam diri kita selama ini satu dua tiga empat lima itu Bapak Ibu silahkan baca dengan Bapak Ibu jawab dengan disertai doa cari waktu yang betul-betul tenang teduh gak sambil mengerjakan apa-apa yang lain ambil waktu sekitar katakanlah satu jam begitu ya untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini pada saat akhir menyelesaikan satu dua tiga empat lima ini nanti Bapak Ibu lihat baca ulang dan lihat ada tema-tema apa yang muncul ada hal-hal yang sama yang berulang muncul begitu ya ketika Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan Bapak Ibu semakin mendekati menemukan apa yang menjadi keterbebanan yang selama ini Tuhan letakkan dalam hidup kita kemudian sesudah selesai lima pertanyaan ini di bawah ini ada ada beberapa kemungkinan tema untuk menolong kita mengidentifikasinya jadi tema ini berangkat dari temuan-temuan hasil jawaban lima pertanyaan di atas tema ini berkaitan dengan beberapa topik ya populasi siapa yang akan dilayani place di mana kita akan melayani mereka problem kerusakan apa yang kita hadapi dan proses sarana apa yang akan kita gunakan jadi Bapak Ibu nanti bisa memberi tanda centang disini ya populasi misalnya yang selalu muncul adalah tentang keluarga-keluarga misalnya jadi Bapak Ibu tik di bagian status keluarga disini orang tua misalnya parents atau couples begitu ya ini bisa lebih dari satu silahkan tapi jangan banyak-banyak jadi kalau banyak-banyak menunjukkan either minat kita sangat luas atau kita masih blur masih gak terlalu jelas begitu ya jadi tentukan ini atau kadang-kadang sama sekali tidak ada hubungannya dengan populasi jadi tidak spesifik kelompok populasi tertentu tetapi mungkin berkaitan dengan hal yang lain lagi misalnya berkaitan dengan problem kerusakan tertentu misalnya permasalahan pelestarian alam misalnya dan sebagainya jadi Bapak Ibu nanti pakai bagian kedua dari questionnaire ini untuk mengidentifikasikan tema dari jawaban-jawaban 1 sampai 5 sampai disini jelas ya pertanyaan-pertanyaan gampang jawabannya yang butuh berpikir banyak menggali banyak begitu ya jadi Bapak Ibu sungguh-sungguh ambil waktu ini untuk menjawabnya dan ini akan kita diskusikan di dalam kelompok untuk dua minggu yang akan datang dua minggu yang akan datang kita akan saling ngobrol mengenai heart patient ini nah Bapak Ibu sudah sekalian supaya kita bisa melakukan kompilasi Bapak Ibu Bapak Ibu nanti akan dibagikan Google Form ya ini bentuk Google Form nya Google Form ini pada dasarnya memindahkan apa yang Bapak Ibu tulis di sana tentang tema-tema itu ke Google Form ini sehingga kita punya kompilasi jadi pertanyaannya sama seperti tadi ya populasi tempat dan sebagainya oke itu yang menjadi PR kita untuk dua pertemuan yang akan datang mengenai bacaan Bapak Ibu tetap lakukan itu ya kalau menemukan kalimat-kalimat yang insightful yang menjadi kesimpulan silahkan di quote kemudian dibagikan di kelompok maupun boleh di Instagram atau di media sosial yang lainnya untuk menginspirasi banyak orang yang lainnya juga ya itu aja dari saya dua minggu lagi kita akan bertemu membicarakan tentang heart passion satu topik yang sangat penting di dalam menemukan vocational call kita baik terima kasih Pak Johan untuk pengantarnya nanti untuk pertemuan dua minggu lagi kita akan segera masuk ke kelompok kecil waktunya tetap dibuka 90 menit silahkan nanti diatur di kelompok kecil masing-masing sekali lagi terima kasih Pak Sutris Napulia juga mungkin dari alumni ada yang hadir dari pendeta aktivis gereja yang bisa berkenan hadir kami juga mengucapkan terima kasih untuk datangannya nanti di kelompok kecil kita akan diskusi sekaligus nanti ditutup doa masing-masing di sana selamat menikmati